Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih tutor nih buat kalian Gimana caranya pilih produk untuk jualan di tiktok affiliate Sampai produk aku banyak banget yang terjual gitu Nah banyak banget juga yang komen Kak gimana sih caranya pilih sellernya Terus gimana caranya kita tuh nyari produk yang lagi booming Atau memang yang lagi hits gitu Nah aku bakalan kasih tutorialnya Nah oke ini langsung aja masuk ke videonya Dan aku itu kebetulan kan aku jualan skincare Nichanya bebas ya ini hanya pengalaman aku aja Jadi maksudnya itu gimana sih caranya kita tuh mau menjual produk Tapi kita tuh bingung produk apa sih yang mau dijual Nah terus kriteria cara milihnya tuh gimana gitu Nah biasanya yang aku lakuin pertama Aku tuh kayak survey dulu aja Maksudnya bukan survey secara detail banget ya Maksudnya kayak di branda kan suka banget banyak yang lewat Misalnya skincare apa yang lagi lewat di EPP kalian Terus kalo misalkan lagi banyak itu biasanya muncul barengan Kayak misalnya lagi EPP produk Misalnya kemarin Nah kemarin itu aku sempet jualan skincare yang dari Madame G ini Ini sudah habis terjual Dan ini tuh tembus sampe seribu piece aku jual Dari mana? Dari EPP yang kayak gini doang Nih dari video-video yang kayak gini doang Jadi kayak live streamingnya itu cuman 2 jaman Tapi nembusnya tuh sampe seribu Dan itu tuh yang CO bukan kebanyakan bukan dari live Tapi dari Vitek Nah aku pas mau jualan produk ini Yang pertama pastiin kan kalian liat dulu harga Harganya affordable gak? Jadi kayak kemarin itu harga 3 piece nya itu cuman 30 ribu Atau ini udah naik jadi 3 ribu nih 33 ribu Berarti kan harganya sangat terjangkau banget Apalagi dapet 3 Nah biasanya orang tuh dengan harga murah Paket bundling-bundling kayak gitu Orang kan banyak tertarik Akhirnya aku promosikan lah Ini sih produk Dan kalian tau gak sih Ini produk yang aku promosiin Tembus seribu piece EPP nya pun banyak Kita scroll ke bawah Pokoknya bukan 2 video tadi doang Di bawahnya tuh masih banyak Yang EPP juga produk-produk yang ini Jadi dipastiin Pokoknya tuh ketika ada yang EPP Kamu bisa cari ini produk bagus gak sih Dan ini produk tuh lagi hits kan Nah itu tips yang pertama Dia pasti bakalan selalu lewat EPP Nah baru kamu cek Oh ini misalnya suppliernya dari Madam G Aku kan kebetulan dari Madam G Yowes lah ya Berarti itu udah memang terpercaya Dan penilaiannya pun kalian bisa lihat Ini penilaiannya oke Di 4,8 waktu itu Nah udah itu tips yang pertama Berarti cari produk booming itu Biasanya lewat banyak EPP Lewat beranda terus Kadang kalau misalkan kita tuh pernah Masuk ke room live streaming orang Misalnya live streaming skincare Nah biasanya orang yang live itu Mempromosikan produk yang lagi booming juga Contohnya kayak Pilling Madam G yang ini Kemarin ini lagi gencar-gencarnya banget Jadi kayak all in orang yang punya Niche kosmetik mereka mempromosikan produk ini gitu Itu yang pertama ya Cara cari produknya Next yang kedua Yang namanya produk itu bakalan terlewatkan Jadi kayak paling lah Boomingnya tuh seminggu doang Ya nextnya kamu harus cari produk yang lain lagi Jadi kayak lo harus mempersiapkan produk yang baru lagi Yang akan menaikkan komisi kamu lagi gitu Jadi yaudah ini aja udah habis Udah habis kemudian harganya udah dinaikin Jadi kita cari produk yang lain Waktu itu aku Cari produk yang lain itu Aku pindah ke Seatmas Bio Aqua Ini Ini juga sempat terjual banyak Sampai berapa piece ya Pokoknya banyak lah Selalu aja ada yang CO Makanya di video aku gak cuman satu Di bawah banyak yang EPP ya Karena ini Masih loading Pokoknya di bawah tuh banyak yang EPP Tentang Bio Aqua Itu aku terus upload 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 Ya walaupun misalnya Gak semua EPP Tapi ada beberapa yang EPP Dan itu tuh banyak yang CO Nanti aku liatin deh ya Hasil transaksinya Nah kalian pun sama Ini kenapa sih aku milih Jualan Bio Aqua Sebenernya ini produknya Gak viral banget Cuman Aku tuh mikir ini kan Paketnya banyak ya Jadi si maskernya tuh banyak Jadi biasanya Customer aku Atau viewer aku tuh Mereka tuh suka banget Beli produk-produk Yang isinya tuh banyak gitu Tapi yang jelas Udah BEPOM ya Jadi kayak udah aman Jadi ini tuh bisa beli Harga Rp30.000 tuh Dapet 1 lusin Atau 12 piece Nah makanya aku jual Si produk ini Dan banyak yang CO juga Nah itu Tips yang kedua Pinter-pinter kita ngelola Produk apa yang mau dicual Kalo kayak Yang kayak gini-gini Ini cuman selingan aja Jadi kayak Cuman nambah-nambahin VT aja Ada yang Ada yang CO syukur Yang gak juga gak masalah Karena ini bukan produk Unggulan gitu Karena kayak Ini tuh bukan produk Best seller gue gitu Di akun aku ini Jadi Produk yang best sellernya Yang aku promosiin tuh Ada seat mask Kemudian ada ini Peeling Karena ke peeling sekarang Sudah gak bisa jual Karena sudah sold Dan satu lagi Ini Nah ini adalah produk best seller aku Yang Banyak banget yang CO Ini juga sempet Di video yang bawah Kalian bisa cek aja Ini ada Itu cuman loading ya Gak apa-apa Nanti bisa scroll ke bawah Memang ada yang Ini juga sama Kenapa aku pilih Ini Walaupun ini misalnya Gak viral banget Karena ini tuh Harganya Rp44.000 Tapi dapetnya Rp6.000 Jadi aku bilang Viewers aku tuh Dia suka sama produk-produk Yang isinya banyak Yang murah Tapi isinya banyak gitu Tapi aman untuk dipake Pastinya Ini juga sempet Ratusan piece juga terjual Dan itu tuh Lumayan banyak Naikin komisi aku Nanti aku bakalan Spill caranya ya Nah jadi tipsnya nih Buat kalian Yang mau cari produk Pertama Kalau mau cari produk booming Mungkin kalian bisa Masuk room Atau Live akun orang Tapi yang niche-nya sama Misalnya Tengok aja Tengok Produk apa nih Yang lagi viral Itu juga bisa Dimanfaatkan Dimanfaatkan oleh kalian Menjadi salah satu Oh ini lagi viral nih Salah satu sumber Terus yang kedua Di beranda Kalau di beranda ada Misalnya kayak kosmetik Yang lagi EP-EP Yang menurut kalian tuh oke Kalian bisa Ini Ambil gitu Scroll-scroll aja Karena kan Apa namanya Kita gak tau ya Part mana Produk yang bakalan bikin Komisi kita naik Atau misalkan EP-EP kita gak ada yang tau Jadi ya Kita harus terus Scroll-scroll gitu Terus yang ketiga Cari produk Yang harganya gak terlalu tinggi Karena kan kalian tau sendiri Misalnya kayak Akun-akun pemula Itu kan susah ya Untuk menjual produk Coba aja Harganya Jangan yang terlalu tinggi dulu Karena Kita kan harus beli sampel Juga kan Jadi Cari harga yang ramah Di kantong Dan biasanya Orang juga Enggan Kalau beli harga yang mehong Kecuali memang kayak Udah kebutuhan banget gitu Tapi kan yang namanya Kosmetik Saingannya banyak Cari aja harga yang Offordable Yang bisa Dibeli oleh Banyak orang Misalnya kayak aku ini Aku kan harga Harga kosmetik yang aku Jual tuh murah-murah Misalnya kayak Filling gel Cuman 30 ribu Bio aqua cuman 28 ribu Lipstick cuman 44 ribu Kemudian Apalagi ya Pokoknya harganya Harga yang Dibawah 100 ribuan sih Kalau yang aku jual Nah kita Spill ya Untuk Yang aku bilang tadi Bener gak sih Banyak yang CO Kita masuk ke TikTok shop Ini hari ini Belum ada yang CO Mesti pagi ya Say Kita Mau kemana nih Ke penghasilan aja Kali ya Nah ini Komisi Hasil Apa ya Yang Madam G Kemarin tuh Yang feeling gel Yang aku bilang Tembus Sampai seribu piece Nah ini Belum aku tarik Nanti tunggu Karena masih banyak Yang ngegantung Komisinya Nah ini adalah Beberapa Pesanan Afiliasi Ini yang aku bilang Tadi ya Bio aqua Yang banyak Banyak tembus juga Ini kalian bisa lihat Ini kalian bisa lihat ya Di 2.131 Tapi banyak Yang Tidak memenuhi syarat juga Cuman gak yang terlalu banyak Cuman 460an Dari 2.000 Jadi masih oke lah ya Nah ini yang aku bilang Lipstick Nih Komisinya 6.000 ya Ini 44.000 tuh Terjual Harganya Yang aku bilang nih Lipstick juga tembus Ratusan piece Banyak yang CO Lipstick semua Terus ini Bio aqua Ini masih produk Andalan yang aku punya ya Jadi kayak Produk bestsellernya lah Di akun aku Masih lipstick Terus bio aqua lagi Nah pokoknya inilah ya Yang aku bilang Pokoknya dari satu akun kalian tuh Kalian harus punya Produk bestseller juga Jadi kayak Terus dipromosiin Setiap hari Contoh aku nih Aku promosi aja terus Kayak bio aqua Kayak lipstick Ya walaupun misalnya Viewersnya sedikit Ini baru banget upload Tapi gak masalah Yang namanya kita kan Penjual ya Jadi promosi setiap hari Seperti itu Oke guys Jadi itu dia video Dari aku Semoga Semoga membantu Buat kalian Yang nanya-nanya Kak gimana sih Cara Pilih produknya Pilih produk itu Sebenernya Sesuai kriteria kita ya Maksudnya kayak Kita tuh pengen jualnya Produk yang seperti apa Kalau aku sih Yang seperti ini Yang biasa Harga Harga di bawah 100 ribu Yang murah gitu Yang banyak Diminati orang Seperti itu sih Oke guys Itu dia video dari aku Dan jangan lupa Like, comment, subscribe ya Kalau misalnya ada yang Tidak dibengerti Boleh di komen aja Dan see you In the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax